yang akan disampaikan ini Untuk bisa makin positif di dalam menjaga pembangunan Sebelumnya, Lantri Keuangan Nankesri Mulyani Indrawati meminta para camat untuk mengawasi penggunaan anggaran demi meningkatkan kesejahteraan rakyat di kesejahteraan Untuk juga mengingatkan peran strategis camat sebagai penentu kemajuan bangsa dan negara dan berkali-kali mengenekankan pertanyaan peran camat dalam proses pembangunan nasional terutama di daerah Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Sekarang ini Indonesia menghadapi persaingan bebas Bersaing dengan Singapura Malaysia Australia Nah dalam persaingan ini tentulah persaingan yang positif Bukan persaingan yang negatif Persaingan ini kita menganggapnya bahagian dari Fasta Bikul Khairat Berlomba-lomba Berlomba-lomba Menuju kebaikan Jadi Kalau Fasta Bikul Khairat Perlombaannya Bisa saja saling membantu Dan saling kerjasama Bukan saling menjegal Saling menutupi kesempatan Tidak demikian Nah kita memaknai positif Perdagangan bebas Untuk perdagangan bebas Tingkat ASEAN Itu namanya MEA Masyarakat Ekonomi ASEAN Kemudian pada tingkat dunia Ada bermacam-macam ya Perdagangan bebas Dunia Nah ini yang akan dihadapi Pertanyaannya Sudah siapkah Pendidikan di Indonesia Menghadapi perdagangan bebas itu Baik perdagangan bebas Tingkat ASEAN Maupun tingkat dunia Tingkat Asia dan tingkat dunia Sudah siap atau belum? Saya melihat belum siap Kenapa? Karena keterampilan itu Tidak diajarkan Di SD SMP Keterampilan maksudnya Yang betul-betul Membuat Interpreneur mandiri Bukan keterampilan Sekedar hiburan Buat sapu tangan Sekedar hiburan Buat bunga-bunga Asbak rokok Bukan itu Tapi industri yang Betul-betul nyambung Dan terpakai Di pabrik-pabrik Dan Bermanfaat Menghasilkan duit Selama ini Sekolah-sekolah itu Menghabiskan duit Maunya saya Pendidikan itu Menghasilkan duit Melalui keterampilannya Kalaupun ada Uang yang dituangkan oleh Pemerintah Ke sekolah-sekolah itu Nanti akan dikembalikan Dalam bentuk Hasil keterampilan Nah jadi Memberi modal Harus berubah Orientasi pendidikan Sekarang ini Harus diubah Kalau dulu Hanya sekedar Membuat murid-murid Menjadi pintar Sekarang tidak Harus membuat Murid-murid Memiliki pekerjaan Sendiri Yang dia senangi Sesuai dengan Bakatnya Nah karena Problema kita sekarang Ini bukan Problema Pintar Cerdas Pandai tulis Baca Cantik tulisannya Bukan itu Problema pendidikan Sekarang ini adalah Problema Tenaga Kerja Keproblema Kemiskinan Kebodohan Keterbelakangan Ditambah lagi dengan Kepenipuan Nah ini penipu Ini Bermacam-macam Sekarang bentuknya Bukan hanya Terdapat di Pasar-pasar Penipuannya Memang Al-Quran Mengingatkan Pertama di pasar Surat Al-Mutawfifin Menyatakan Wailul Il-Mutawfifin Celaka besar Bagi para penipu Orang yang Apabila Menyuruh orang lain Menimbang Katanya Penuh-penuhkanlah Timbangan Dan takaran itu Akan tetapi apabila dia menakar dan menimbang sendiri Dia kurangi timbangan itu Beri peringatanlah mereka Bahwa perbuatan mereka itu akan diminta pertanggungan jawaban di akhirat kelam Di hari akhirat kelam Semua manusia diminta pertanggung jawabannya Tentang apa yang dia perbuat itu di hari berbangkit atau hari akhirat kelam Nah ini jagar alam juga jangan sampai rusak Terjadi kerusakan di darat dan di laut akibat tangan-tangan jahil manusia Surat Al-Inkabut ayat 41 Agar pelestariannya terjaga dan alam tidak murga Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat pagi dan selamat beraktifitas Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton ya Alhamdulillah Wah ini salah Wah tidak bagus siarannya Ya masih belum bagus Masya Allah Masih belum bagus Wah ada ceramah Ustaz Abdul Samad Ya ibunya baru saja meninggal dunia Dua hari yang lalu Hari Senin yang lalu Nah Bapak Ibu Saudara sekalian ternyata Ceramah-ceramah saat ini Sangat mencerahkan Dan mencerdaskan Baik dalam bidang keagamaan Rohani, akidah, ibadah Maupun dalam bidang ekonomi, politik, sebagainya Mudah-mudahan Sesuai dengan hari pagi hari ini cerah Dan nasib Indonesia juga mudah-mudahan Semakin cerah Nah kaitannya dengan dunia pendidikan Yang saya sebutkan Saya ingin menciptakan sekolah muslim internasional SMP muslim interpreneur Yang saya cita-citakan itu gurunya adalah pengusaha Guru kelas itu hanya beberapa orang saja yang Berkaitan dengan ujian nasional Kalau di SD itu ujian nasionalnya kan cuma tiga Yaitu bahasa Indonesia Berhitung Atau matematika dan IPA Ilmu pengetahuan alam Nah kalau di Di SMP Juga Hanya mata pelajaran 5 atau 6 mata pelajaran saja sudah cukup Sekarang di Indonesia ini saya merasakan Terlalu banyak jumlah mata pelajarannya Di SMA itu sampai 17 Mata pelajarannya Semua diinginkan Akhirnya semuanya lepas Ingin mendapatkan semua justru lepas semua Kalau saya menginginkan sedikit saja Tapi dapat semuanya Jadi anak-anak itu Anak sekolah SMP itu seharusnya Pukul 11 sudah pulang Atau kalaupun tidak pulang Pukul 11 Itu sudah habis mata pelajaran yang sifatnya akademis Pukul 11 sampai jam 4 atau jam 3 Karena kelas 1 Sekolah 1 hari Itu keterampilan saja Nah Kenapa keterampilan ini sangat dipentingkan sekali Karena Anak-anak orang kaya Kalau tidak diberikan keterampilan Dia akan berpoyah-poyah Orang miskin Kalau tidak diajarkan keterampilan Dia akan bermalas-malas Akan bertambah miskin Nah Jadi yang terjadi adalah Yang miskin makin miskin Yang kaya bisa jatuh miskin Dengan sistem pendidikan seperti sekarang ini Jadi dirubah Seharusnya akan datang Itu diberikanlah kurikulum namanya Kurikulum berbasis keterampilan Yang dibutuhkan oleh masyarakat Yang terjadi sekarang ini Yang lain dibutuhkan oleh masyarakat Yang lain yang diberikan Nah walaupun demikian Di desa-desa di kampung-kampung Sekarang sudah mulai tumbuh Itu apa namanya SMK Vocational skill Keterampilan Pendidikan keterampilan Vocational Nah Ini bagus sekali Tapi menurut saya Seluruh sekolah Di Indonesia Harus lebih banyak Bermuatan keterampilan Dibandingkan dengan akademis itu Harus Perbandingannya Kira 60 dan 40 Jadi 60 persen keterampilan Biar bisa beternak Bisa menjahit Bisa elektronik Dan bermacam-macam Pokoknya yang paling diperlukan Oleh dunia sekarang ini Termasuk pengolahan-pengolahan Ubi semacam dikulim ini Yang Yang terlantar Harganya murah Bahkan ada yang dibuang Tidak laku Nah ini harus dimanfaatkan Kalau tidak nanti Indonesia akan jadi Konsumtif Bukan produktif Jadi pendidikan Indonesia saat ini Masih banyak ya Masih ada Sekolah-sekolah yang sifatnya Konsumtif Dapat uang bos Dapat uang tunjangan Dapat uang transport Nah Menghabiskan duit Maunya saya Pendidikan yang akan datang ini Menghasilkan duit Nah Jadi dengan sekolah Sekolah SMP Muslim Interpreneur Hendaknya Para murid Para siswa Punya gairah Etos kerja Yang sangat tinggi Kalau kita Baca Apa yang Ditulis Di dalam Tunjuk ajar Melayu Itu dikatakan Bahwa keterampilan itu Merupakan harga diri Etos kerja itu Merupakan harga diri Orang yang Tidak punya Etos kerja Dia tidak punya Harga diri Nah Karena itu Kita Semuanya Bangsa Indonesia Yang akan datang Ciptakanlah pendidikan Yang beretos kerja Yang punya Harga diri Walaupun tidak Pinter-pinter aman Tapi kalau punya Keterampilan Dia akan punya Harga diri Sekalipun orang itu Pinter Luar biasa Akademis Ujian nasionalnya Tinggi Tapi tidak punya Keterampilan Tidak punya Harga diri Yuk Ya So Ya Inilah Saya sampai Ke kantor Nah wakaf itu Sarannya Pak Wakaf Harus ada Orang yang Berwakaf Orang menerima Wakaf Iya Nah Itu tadi cerama Tentang wakaf Wakaf juga Bahagian Dari Bantuan terhadap Orang yang Akan Mandiri Yang Zakat juga Menyebabkan Orang-orang miskin Yang biasanya Tergantung pada Wakaf Zakat Diberi modal Sehingga dia bisa Menjadi mandiri Demikianlah Bapak Ibu Sesudara sekalian Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Meredai kita semua Dan usaha kita Untuk mendiri Bangsa yang mendiri Tidak tergantung lagi Kepada Cina Amerika Dan buruh-buruh Cina Yang banyak mengisi Sekarang di Indonesia Akan diri Diisi oleh Tenaga-tenaga Keterampilan Dari Indonesia Sendiri Nah Diharapkan Kebijakan Pemerintah Berpihak kepada Rakyat Indonesia Bukan berpihak Kepada Bangsa asing Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersambung warahmatullahi wabarakatuh Bersambung warahmatullahi wabarakatuh Darih Darih Bersambung warahmatullahi wabarakatuh Darih